Oke, kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa di like dulu Sebentar lagi jam 3 sore kurang lebih 5 menit lagi ya ketika gue record Ini adalah event MLBBX Attack on Titan di original server Di video ini gue pengen fokus, ngasih tau ke kalian gimana caranya untuk tips hemat finalnya ya Karena disini gue masih menunggu nanti untuk konsep tambahan tokennya Yang mana kan ada quest top up juga hari ini, gue penasaran quest top upnya itu sampai berapa untuk dapetin 5 tambahan token Nanti akan gue gabung dengan racikan yang sudah gue bikin terkait soal tips hemat Dan kira-kira butuh berapa diaman untuk dapetin salah satu skin dari Attack on Titan Harusnya ini bakalan jauh lebih worth it daripada tanpa tips hemat Untuk itu, sambil kita tunggu jam 3 sore sebentar lagi, langsung aja kita bahas Let's go! Tentu saja disini buat kalian yang pengen top up Diamond Disini gue sarankan di pusat gameku.com Sat set langsung masuk Dan tentu saja aman Jadi langsung aja linknya ada di description ya buat kalian yang mau top up Karena cara pengisiannya sangat mudah sekali Tinggal masukkan ID dan server Mobile Legends Kemudian tinggal kalian pilih tuh mau nominal yang berapa Nah untuk weekly diamond pass juga tersedia cocok buat kalian yang jalanin tips hemat nih Jadi langsung aja kalian bisa menuju ke pusat gameku.com ya Pembayarannya juga lengkap guys Kalian tinggal pilih tuh mau bayar pakai apa Langsung aja linknya ada di deskripsi Dan ini dia yang ditunggu-tunggu ya guys ya Kita lihat dulu Ini tokennya pasti eh bukan token Iya token ding Gimana sih? Nah pokoknya yang pertama ada yang namanya pre-register White white Login bla 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 Efek recall Satu hari Oke untuk pre-ordernya Cuman dapet efek recall Ini yang Yang apa namanya Yang item penukaran gimana ya? Beneran guys Dapet token gratis dari sini Jangan lupa kalian tukarkan Kemudian juga bisa dapetin border secara gratis Lalu item-item lainnya juga Ini apa nih? Mirror Kalau ini Bisa dapetin Oh ini trial ya Trial Trial abaikan aja Nah ini nih Yang dari quest gratis Yang dari perjalanan Aaron Let's go Kita buka Perjalanan Gatuh apa sih istilahnya tuh? Bukan perjalanan Kenangan Kenangan spesial Aaron Di sini kita lihat Ada satu dua Ini sudah tiga ya Ini kan satu nih Terus ini dua guys Tiga guys Berarti dari kenangan Aaron ini Kita bisa dapet tiga token Dan ini questnya gratis ya Gak ada yang disuruh berbayar Paling ada yang percepat aja Ini percepat ini diharuskan untuk draw Abaikan aja sih Kalian tinggal jalanin quest yang harian saja Ya intinya dari sini tiga Kemudian dari yang tadi tuh Tukarkan item satu Berarti yang gratisan itu totalnya empat guys Sedangkan kemarin di tips hebat Gue bilangnya lima ya Jadi agak sedikit meleset dikit nih Nah sebelum kita bahas tips hemat Kita lihat dulu untuk eventnya Anjay guys Seperti ini bro Langsung aja ya Sepuluh kali draw ya Ini iseng aja Tapi bukan untuk tips hemat Jadi pengen tau drop ratenya Sepuluh kali draw Kira-kira dapet berapa Chris Kalau kalian yang jalanin tips hemat Drawnya cukup satu kali aja Harian Nanti gue jelasin Let's go Kita pake Diamond 450 Itemnya Item apa kira-kira Wih dapet border guys Lumayan guys Dapet border Dapet emote Bordernya nih border yang bagus nih Yang bukan gratis Beda kalau yang silver yang tadi Itu gratis guys Nah kita lihat dapetnya 84 guys Lah buset kata gue Kemarin di Advan Shaper Perasaan tinggi dapetnya Gue penasaran guys ya Masa drop ratenya Cuman segitu doang guys Cuman dapet 84 Itu kira-kira rata di beberapa akun Atau beda-beda nih Di akun yang satunya Kita coba Disini gue dapet Wih apa nih guys Dapet efek spawn Oke kita lihat Disini Dapetnya berapa 88 guys Beda tipis ya Gak nyampe Gak nyampe 100 guys Mungkin kalau satu kali satu kali Lebih worth it kali ya Jadi saran gue sih Kalian mendingan pake token dulu dah Pake token Berarti hari ini buat tips hemat ya Buat tips hemat Kalian gacha sekali Yang pake token Sama gacha satu kali lagi Yang diskon Yang diskon sekali Nah kayak gini nih Jadi Lah gak cukup Iya mohon gue Iya bener Kurang dikit Kayak gini ya Jadi Gachanya hari ini Jatuhnya dua kali Tuh kan guys Kalau satu kali satu kali Lebih worth it guys Ini dua kali gacha Udah dapet 22 kan Mendingan satu kali satu kali guys Jangan langsung 10 kali Suram Ini berarti di akun ini Sebagai contoh Gue sudah Draw itu sekitar Berapa tuh 12 Harusnya kan 120 Disini 110 Jadi mendingan satu kali satu kali Jangan 10 kali langsung dah Eh tunggu dulu dah Ini di 20 kali drawnya Dapet satu token lagi guys Wah Berarti Bener 5 sih guys Tadi kan 4 dari kenangan Aaron Eh 3 dari kenangan Aaron Kemudian Satu dari yang tukarkan item Dari sini Yaudah Jatuhnya beneran 5 guys Ini sinkron dengan tips hemat nih Kalau gitu nih Jadi untuk drawnya Ini akan ngikutin Paling masalahnya disini nih Masalahnya itu ada di bagian yang top up hari ini guys Karena kan ada quest top up tuh Cuman ini questnya ini sembarangan banget Kata gue Gimana kagak sembarangan Lihat aja tuh Kalian harus top up disini Itu 1750 guys Buat dapetin semuanya Tapi kalau Kalian cuma pengen dapetin Tambahan 2 ya Paling ya Disini yang paling memungkinkan itu Sebentar 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 Durasinya Aduh durasinya Cuman 3 hari lagi Berarti untuk tips hematnya Sebenernya ini gampang-gampang Susah sih Maksudnya Susahnya ini hanya sekedar Kita bingung nih Mau yang kerjain quest yang tadi Yang top up Yang 250 diamond Dapet 2 token Atau tidak Karena kalau tidak Itu durasinya kan cuma 3 hari Jadi ini sebenernya buat jaga-jaga aja Kalau kalian pengen aman Ya kalian bisa langsung top up hari ini 250 diamond Untuk dapetin 2 token tambahan Dari quest top up yang tadi Dari kalian isi 250 diamond Itu kan kalian punya tuh Diamondnya tuh Itu bisa kalian simpen Untuk jaga-jaga Nanti di draw di hari-hari berikutnya Jadi sebenernya kalau ngikutin tips hemat ini Sudah tepat ya Yang mana nanti ujung-ujungnya Atau paling mahalnya Itu ada di angka 1950 diamond Ingat Itu jauh lebih hemat Daripada kalian Tanpa tips hemat Yang akan memakan Hampir 6000 diamond Jadi simpelnya ya Hari ini terserah kalian Kalian mau ambil quest top up Atau tidak Karena kalau tidak Itu nanti Mentok-mentoknya itu 115 draw Yang mana Itu kurang lebih 1150 Chris Iya kalau hoki bisa dapet 1200 Chris Tapi kalau tidak Ya nanti ujung-ujungnya Kalian akan nombokin Diamond juga Yang mana Kalau dipikir-pikir Itu kan berarti Kurang sekitar 5 kali draw 50 diamond X 5 250 diamond Juga sih Jadi sebenernya ini Sama-sama aja guys Kalian mau top up 250 diamondnya itu Hari ini Atau nanti belakangan Buat jaga-jaga di tanggal 2 Juga gak apa-apa Bedanya cuma itu Kalau kalian top up 250 diamondnya Sebagai tambahannya itu Sekarang Kalian akan mendapatkan Tambahan bonus 2 token Tapi kalau kalian top up 250 diamondnya Belakangan di tanggal 2 Itu nanti kalian Tidak dapet apa-apa Ini di tanggal 2 Tanggal 2 Maret ya Bukan 2 Februari Bedanya cuma itu Kalian mau dapet Tambahan 2 token Atau tidak Ya mana nanti Ujung-ujungnya Harusnya akan tetap Dapet 1200 Chris Walaupun akan lebih aman Kalau Dengan tambahan 2 token Which is Hari ini kalian harus Kerjain yang 250 diamond Sesimpel itu sih Paling selebihnya Sesuai dengan tips hemat aja Untuk ronde pertama Dan ronde kedua Untuk arahannya Seperti ini ya Jadi itu aja Mungkin sedikit banyak Yang bisa gue sampaikan Nanti kalau misalnya Ada perubahan Segala macem Atau kalian pengen Dirapihin lagi Untuk tips hematnya Komen aja di bawah Atau mungkin kalian Punya saran lain Silahkan komen di bawah Nanti akan gue Pertimbangkan Thank you Yang nonton dari dulu Sampai akhir Kalau kalian suka dengan Video Jangan lupa di like Thank you Bye